Saya akan dengan kemampuan Anda pertumbuhan arsitektur itu akan lebih bagus dan konsep ikonnya jauh lebih berkembang dan bermanfaat. Nanti akhirnya banyak apresiasi dan banyak penulis yang bisa membuat arsitektur kita itu tidak kalah sebenarnya dengan beberapa perancang di negeri kita pun sudah berjalan pada konteks dengan mengangkat arsitektur-arsitektur tradisional ini sebagai pola daya untuk metode rancangnya. Teman-teman kita yang rancang praktisi juga sudah menjalankan itu. Saya kira itu yang bisa saya berikan untuk ini dan semoga saja apa yang saya berikan itu bisa menjadi gambaran bahwa satu bahwa kita punya potensi yang cukup besar, kita punya kekayaan yang besar sekali, menurut saya besar sekali. Saya lihat salah satu pasien tradisional itu saja sudah kepikiran yang bisa dieksplor, baik yang tangible maupun yang intangible itu cukup banyak dan itu bisa Anda lakukan. Yang kedua, cintailah buddha caranya dengan jalan Anda, dengan mengangkat arsitektur tradisional kita. Saya kira itu Bu Wiwik mungkin semoga ini bisa menjadi trigger karena seperti yang ini wacananya sebenarnya tidak bisa pek kalau mau bicara tentang ini ya. Bisa jadi satu seminar sendiri tentang topik ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Panetia atau Lab, karena sudah memberikan kesempatan ke saya untuk berbicara di sini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru. Dan bisa mau menempuh TA, ini bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif atau pandangan lagi tentang bagaimana kita mengoptimalkan arsitektur Nusantara. Metodenya salah satunya ini dengan ikonik arsitektur. Sebelum masuk ke narasumber selanjutnya disini saya menginformasikan kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin bisa lewat chat ya atau mungkin kalau mau ngobrol langsung nanti pada sesi tanya jawab, pada sesi akhir bisa raise hand. Jadi nanti tadi sudah dijelaskan di chat oleh co-host. Jadi sistemnya seperti itu. Langsung kita masuk ke narasumber selanjutnya disini ada Mbak Livi Sukma Taristania. Jadi beliau ini S1-nya di Brawijaya, angkatan 2006. Di sini kalau saya melihat CV-nya ini luar biasa banyak ya. Jadi mulai lulus, dilulus dari Brawijaya dengan predikat umlaut tahun 2010. Dia langsung bergabung dengan Andi Rahman Arsitek. Jadi disini karyanya juga banyak. Kemudian pada tahun 2011 Mbak Livi ini sudah bergabung dengan AAA Studio. Di sini prestasinya banyak sekali ya. Mulai dari dalam negeri sampai dengan luar negeri. Jadi kalau disini yang di-fold ini lumayan banyak. Jadi akan saya bacakan beberapa saja. Tahun 2017 ini menjadi pemenang ketiga, Architect and Interior Designer of Germany Lake, House International Design Competition held by Ars Bazar. Ini 2017. Kemudian, jadi 2017 ini prestasinya banyak juga ya. Kemudian ada lagi first winner as an interior design of creative office plan International Design Competition at Oak Brook, Illinois, US. Diselenggarakan oleh Ars Bazar lagi. Kemudian 2018 beliau juga mengikuti Sayang Barat. Memenangkan juga pemenang pertama yang diselenggarakan oleh Ars Bazar juga. Kemudian 2019 ini top 10 finalist Barzell Museum for Modern Arab Arts International Design Competition. Prize by Rifat Khadirji held by Tamayo's Award and Barzell Museum Art Sarjah. Jadi ini salah satu prestasi di dunia internasional. Tapi sebenarnya tahun desainnya yang ada di Indonesia banyak sekali. Jadi kalau saya bacakan satu persatu, saya rasa nanti menghabiskan waktu yang banyak. Saya rasa itu saja untuk menyingkat waktu. Saya persilahkan Mbak Livi untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum terdengar Mbak Livi. Terima kasih. 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 Livi ya. Kalau semua Mas Hanif untuk langsung sementara ini menggantikan Mbak Livi, seperti apa Mas? Apa bisa? Boleh. Boleh, oke. Langsung ke Mas Hanif saja ya, saya bacakan dulu CV-nya. Jadi Mas Hanif ini juga S1-nya dari Brawijaya. Beliau pengalamannya ini proyeknya juga banyak ya. Tahun 2011 ini sampai sekarang beliau di Design Studio sebagai director atau principal architect. Sebelumnya beliau di Catalyst Regeneration Architect Birmingham United Kingdom. Kemudian tahun 2010 beliau bergabung dengan Tadau Ando Invitational Trainee in Architecture. Kemudian 2008 sampai 2009 di Cook Richardson Architect and Planner Architect Assistant di Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai 2008 di Arkonin Architect Assistant di Jakarta, Indonesia. Kemudian ada ini juga ada beberapa pencapaiannya dan memenangkan beberapa penghargaan. Tahun 2013 ini Bekasi City Lanmark Design Competition nasional ya, top 10 winner. Kemudian 2012 ini juga memenangkan top 10 winner Indonesia National Art Gallery Design Competition. Kemudian 2010 World Scholarship for Tadau Ando Foundation Invitational Training in Osaka, Jepang. Kemudian mungkin yang 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 terbaru ini di Malang mungkin yang pernah jalan-jalan ke Malang ya stasiun kota baru. Ini merupakan salah satu desain beliau. Jadi kalau berbicara tentang karya beliau sudah kemana-mana. tidak hanya di Indonesia tapi di di internasional juga. Mungkin tidak tidak terlalu berpanjang lebar. Saya langsung persilahkan saja Mas Hanif untuk memulainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wiwi terus Pak Heru dan Panitia Assalamualaikum Rp. Wb. Teman-teman sekalian mahasiswa ya. Saya lulus tahun 2006 jadi kalau kalau saya tarik mundur ke belakang pengalaman saya baru 14 tahun jadi saya baru bisa sharing secukupnya aja mungkin. Yang ingin saya sharing di kesempatan kali ini ada tiga studi kasus yang pertama yang sifatnya konseptual itu Sayembara Sayembara pertama itu Masjid Sriwijaya di Palembang kemudian yang kedua Sayembara Landmark Jayapura di Papua kemudian yang ketiga real projectnya Stasiun Malang itu juga Sayembara Sayembara terbatas saya share screen dulu sebentar untuk studi kasus pertama ini ini Sayembara yang sudah cukup lama sebenarnya mungkin 10 tahun yang lalu Masjid Sriwijaya di Palembang waktu itu kita dapat lima besar nasional yang juara satunya sekarang lagi dibangun proses pembangunannya cukup lama yang sekarang itu sekilas mengenai bangunannya baik terima kasih Masjid Masjid Sriwijaya ini berlokasi di Palembang tepatnya di kompleks Jakabaring jadi dekat dengan kemarin ada fasilitas sea games gak jauh dari situ posisinya berada di sini kita kita sebelum melakukan proses perancangan itu biasanya kita melakukan beberapa riset dulu pertama kita lihat Palembang itu secara sejarah memiliki identitas maritim yang kuat karena sejarah sebagai kerajaan Sriwijaya kemudian karena bangunan ini bangunan masjid bangunan ibadah salah satu referensi yang kita pakai itu dalam Al-Quran itu ada perumpamaan kapal yang berlayar di lautan agar manusia banyak bersyukur nah dua poin yang tadi itu identitas maritim dengan bentukan kapal itu kemudian kita transformasikan ke dalam bentuk bangunan kalau kita lihat bentuk bangunan utamanya itu juga seolah-olah seperti bentuk tangan yang sedang berdoa gitu jadi filosofinya itu bangunan ini berlayar mengarungi samudera syukur selain daripada filosofi tadi kita kita mengambil ada motif kaligrafi Islam dan motif tradisional Palembang itu kita aplikasikan juga di bangunan itu yang pertama untuk kaligrafinya kita aplikasikan di interior yang kedua untuk motif tradisionalnya kita pakai di area pelataran mesjid luas bangunan sekitar hampir 12 ribu dan direncanakan bisa menampung sekitar 13 ribu jamaah bangunan masjid ini tidak sendirian jadi selain ada masjid juga ada Islamic Center di sebelahnya sehingga fungsinya tidak cuma untuk area ibadah tapi juga untuk kepentingan muamalah juga struktur bangunan menggunakan trus dan space frame sehingga bisa memperoleh bentang panjang tapi di bagian tengahnya ini kita beri lubang cahaya sehingga cahaya alami bisa masuk ke dalam kemudian di samping bangunan itu ada kolam dengan harapan bisa mendinginkan bangunan secara skala mikro ada beberapa fitur yang kita masukkan ke dalam bangunan ini yang pertama kita mengusulkan karena disitu area terbuka yang cukup luas kita mengusulkan memakai kincir angin untuk pembangkit listrik kemudian yang kedua di bagian pelatarannya itu untuk perluasan perluasan jamaah kita mengusulkan menggunakan struktur tenda kemudian bentangan atap yang cukup luas itu kita usulkan dimanfaatkan untuk penempatan solar cell kalau dilihat secara side plan bentukannya seperti ini jadi disini itu bangunan utama di bagian belakang bangunan ini ada perluasan soft kemudian di sekelilingnya ini ada taman urban nah yang di bangunan ini itu islamic centernya disini itu ada auditorium kemudian disini ada danau ekologis ini denah secara global seperti ini jadi dengan adanya kolam di sekeliling bangunan utama itu kita ingin supaya bangunan ini seolah-olah mengapung di atas permukaan air dan danau ekologis ini juga selain memiliki fungsi rekreatif juga bisa untuk penampungan air bersih termasuk air hujan secara penjelasan untuk bangunan Masjid Sriwijaya seperti itu ini ada beberapa animasi di sini bangunan Islamic Center di sini ada auditorium kemudian di sekeliling bangunan Masjid ini ada taman kota nah di tengah-tengahnya ini ada bukaan sehingga cahaya matahari itu bisa masuk ke dalam bangunan terus sebagai penanda dari jarak jauh ada Menara Masjid di situ ini tampilan dari sisi salah satu jalan bentuk bangunannya itu meliuk karena konsepnya itu ingin seperti aliran air untuk finishing bangunan menggunakan ACP ini bagian minaretnya bagian depan bagian mehrok nah ini bagian interior dengan adanya bukaan di tengah harapannya cahaya matahari juga bisa masuk ke dalam bangunan ini motif kaligrafi yang kita aplikasikan di bagian interior bagian tengah bangunan ini view malam hari jadi kita pakai LED strip supaya kontur bangunan terlihat lebih tegas disini bagian perluasan soft oke itu tadi studi kasus yang pertama yang kedua ini juga karya sayembara ini sekitar mungkin 8 tahun yang lalu ini sayembara ini sayembara landmark Jayapura di Papua jadi lokasinya itu di Jayapura di ujung paling timur hampir timur di Indonesia lokasinya di depan kantor gubernur Provinsi Papua waktu itu kita dapat lima besar nasional juga untuk sayembara ini nah sebelum kita melakukan proses desain kita melakukan riset dahulu kira-kira apa yang bisa kita angkat konten lokal apa yang bisa kita angkat untuk kita aplikasikan menjadi filosofi atau dasar bentuk bangunan ini yang pertama dari hasil riset kita salah satu referensi yang kita temukan adalah nama Pulau Papua itu dalam pada masa lampau itu bernama Nuwar yang artinya sebuah negeri yang menyimpan cahaya rahasia dan Papua secara bahasa itu artinya sinar yang halau kabut itu yang pertama dari sisi nama terus yang kedua kita mencari motif khas daerah lokal situ kira-kira apa yang bisa diangkat yang terkenal suku yang paling dominan di Jayapura itu Sentani kemudian kita juga mencari kira-kira bentukan tradisional apa yang bisa kita aplikasikan di situ kita menemukan di di Papua itu ada alat musik namanya tifa yang dia itu sebagai pengiring tarian selamat datang nah kemudian bentukan ini kita transformasikan ke bentuk monumen utama di tengahnya sehingga konsepnya itu adalah monumen ini sebagai penyambut kedatangan pendatang dan sebagai cahaya dari dari Teluk Jayapura kemudian karena lokasinya itu berada di pinggir laut kita menggunakan bentukan gelombang laut itu sebagai siluet promenit di sekitar bangunan itu kalau kita lihat secara aksis kita menempatkan garis aksis ini sebagai garis utama bangunan sehingga orientasinya itu selain dia itu menghadap ke arah laut pasifik dia juga menghadap ke arah kesatuan konstelasi Nusantara jadi ke arah laut pasifik itu secara filosofi itu keluas pandangan cita-cita dan yang ke arah kesatuan kepulauan di Nusantara itu adalah kesatuan dalam konstelasi Nusantara di bagian monumen ini fungsinya adalah ruang kontemplasi sekaligus menara pandang di tengahnya nah jadi kalau kita lihat bangunannya dari arah kedatangan di sekelilingnya ini ada monumen ada museum museum sekaligus perpustakaan tapi dia ada connecting bridge ke tengah ke monumen ini di tengah ini fungsinya untuk menara pandang bisa melihat ke laut atau juga bisa melihat ke arah kota secara fungsi bangunan bangunan kalau kita lihat di sini dari arah kedatangan di sini ada area parkir kemudian di sini itu ada promenade yang fungsinya bisa untuk aktivitas publik bisa duduk-duduk bisa bermain di pantai kemudian mendekati bangunan di bagian depan sini ada ada area outdoor berupa amphitheater di sini misalnya ada aktivitas pertunjukan tarian atau misalnya ada exhibition yang sifatnya outdoor bisa juga di situ atau bisa untuk pre-wet juga bisa sebenarnya konsepnya seperti itu waktu itu nah di sini juga kita sediakan beach cafe jadi selain ada fungsi edukasi tapi juga ada fungsi rekreasi juga di situ bisa duduk-duduk sambil wapi nah ini beberapa view dari bangunan ini sayangnya ini konseptual karena sampai sekarang ternyata juara pertamanya juga tidak terbangun tapi kalau yang Masjid Sriwijaya yang juara pertamanya terbangun meskipun prosesnya 10 tahun ternyata sampai sekarang juga masih dalam proses pembangunan nah ini yang bagian tengah tangganya berupa tangga spiral karena mengikuti bentuk bangunan bentuk alat musik tifa tadi kemudian di tengahnya ada platform yang sifatnya bisa untuk menara pandang melihat ke laut dan ke arah kota itu adalah studi kasus yang kedua yang sifatnya konseptual berikutnya adalah stasiun Malang stasiun Malang ini prosesnya adalah sembara sembara terbatas jadi waktu itu kontraknya sebenarnya adalah kontrak design and build dan kita sebagai konsultan sebagai perancang itu bergabung dengan kontraktor jadi satu paket nah setelah kita siapkan konsepnya Alhamdulillah kita yang terpilih dan sekarang dalam tahap pembangunan mungkin sekarang kalau progres pembangunan sekitar 75% sepertinya tadinya targetnya akhir bulan ini bisa beroperasi tapi karena COVID pengadaan barang agak susah akhirnya mundur sepertinya akhir tahun baru bisa dibuka bangunan ini lokasinya berada di Malang berada di sebelah timur stasiun yang lama disini ada stasiun yang lama ini bangunan Belanda jadi kita gak bisa ngebongkar kita buat lagi bangunan yang baru di belakang tapi nanti dua bangunan ini tetap tetap terpakai jadi bangunan yang lama itu fungsinya untuk kereta komuter bangunan yang baru itu nanti untuk kereta antarkota luas lahan sekitar 10.000 meter square dan luas bangunan ada dua tahap untuk tahap yang pertama direncanakan 4.000 untuk yang selanjutnya mungkin bisa hampir 10.000 juga luas bangunannya dari segi konsep kalau kita lihat lahan stasiun ini sangat strategis karena berada di akses utama kota Malang jadi kalau kita lihat dari atas itu ada kalau dari perencanaan kota yang lama itu dari bangunan stasiun itu kalau kita tarik garis lurus lagi itu ketemu alun-alun kota Malang kemudian kita tarik garis lurus lagi disini ada perempatan Basuki Rahmat disitu ada bangunan kembar kemudian kita tarik garis lurus lagi nanti ketemu ada stadion Gajayana terus kita tarik lurus lagi ketemu Ijen Boulevard itu semuanya latar belakangnya itu gunung jadi akses akses bangunan ini menarik karena kalau kita melihat dari sini lurus ke sana itu tidak terhalang bangunan apapun nah jadi yang di titik awal ini bangunan yang lama mungkin ini dibangunnya tahun 40-an kalau tidak salah bangunannya kolonial modern terus di titik yang kedua itu ada alun-alun kota Malang termasuk Balai Kota nah di di persimpangan Basuki Rahmat itu dulu bangunannya kembar tapi sekarang tidak terlalu kembar karena finishingnya jadi agak berantakan di sini ini kalau ke arah barat itu view-nya ke sana kalau ke arah timur view-nya nah ini yang ke arah timur view-nya ke sana nah dari aksis jalan utama ini yang menuju pegunungan ini orang lokal nyebutnya Gunung Putri Tidur nah siluet bangunan ini yang akhirnya kita ambil dan kita aplikasikan ke bentuk atap bangunannya Gunung Putri Tidur ini terdiri dari ada tiga gunung yang pertama Gunung Kawi Gunung Panderman sama Gunung Buta kalau kita lihat di sini ada kepalanya ini tangannya ini kakinya terus di sini telapak kakinya tapi bukan berarti secara esitis kita ambil kepalanya terus badannya itu enggak tapi kita ngambil siluet siluet utamanya aja bangunan ini rencananya dibikin dua tahap yang pertama yang biru ini terbangun semua tahap pertama bangunan utama stasiun kemudian ada skybridge ke arah bangunan existing terus ada travelator turun ini ke arah peron nah nanti yang bagian hijau ini itu perluasan fungsi bangunan utama rencananya nanti ada fasilitas kuliner atau ada hostel transit secara struktur kita menggunakan modul karena kita pembangunannya dua tahap jadi modul ini memudahkan untuk perluasan di tahap berikutnya yang bagian sini terbangun dulu kemudian nanti ada extension ke sebelah kanan kemudian secara pengudaraan dan pencahayaan karena Malang ini daerahnya dingin kita usulkan untuk mengoptimalkan pengudaraan dan pencahayaan alami tapi untuk area tertentu misalnya area ofis kemudian ada area menyusui itu tetap kita kita beri AC di situ selebihnya untuk yang area publik kita memanfaatkan ceiling fan ini progres bangunan yang sekarang ini masih 75% nah kalau kita lihat ini yang bangunan lama bangunan lama ini nanti terhubung dengan skybridge yang di sebelah sini skybridge ini nanti nyambung ke bangunan utama stasiun ini bagian depannya jadi konsepnya kita pakai kayu komposif di bagian depan sehingga aliran udara itu masih bisa dengan mudah keluar masuk tapi untuk ruangan-ruangan tertentu yang di sini ini pakai aircon ini dari arah kedatangan ini ada drop off kemudian ini ada pedestrian ini bagian selasar utama jadi yang menarik kalau bedanya stasiun di Indonesia dengan stasiun di luar sebenarnya stasiun-stasiun di Indonesia itu terkenal dengan kulinernya juga misalnya kita ke Solo gitu disitu di sekitar stasiun itu mungkin ada tengkleng atau ada orang jualan yang jualan makanan Hasolo atau ke Jogja atau ke Bandung misalnya di Bandung itu di stasiun itu banyak ada Bolen Kartika Sari misalnya atau Brownies Kukus itu nggak kita dapatkan di stasiun di luar misalnya kalau kita ke London Central atau ke stasiun Amsterdam Central itu paling disitu yang ada jualan kebab atau jualan retail kayak KFC MacD gitu tapi mereka nggak punya keunikan yang seperti yang kita punya nah makanya kita ingin mengusulkan nanti di di tahap pengembangan selanjutnya itu area kuliner itu justru bisa menjadi daya tarik bangunan ini yang disitu mungkin orang datang ke stasiun itu nggak cuman naik kereta tapi bisa aja untuk wisata kuliner nah ini kita pakai rooster supaya udara bisa keluar masuk dengan mudah ini view malam hari poin lain di stasiun malam ini karena lokasinya itu cukup strategis ada beberapa spot yang bisa diakses di sekitar stasiun yang bisa hanya jalan kaki aja misalnya disitu ada ada kampung warna-warni kemudian ada kampung biru dekat situ itu bisa jalan kaki aja dari stasiun kemudian ada area kayu tangan itu rencananya juga mau dikembangkan sebagai wisata heritage nah sebenarnya stasiun ini bisa potensial kalau kita bisa menyiapkan koneksi yang integrasi terintegrasi dengan fasilitas di sekitar sekitarnya itu jadi bangunan ini nggak cuman berdiri sendiri tapi juga bisa terkoneksi dengan lingkungan sekitarnya hubungannya dengan bangunan ikonik kalau menurut saya saya setuju tadi dengan statement Pak Heru ikonik itu tidak harus besar tapi bisa juga bangunan yang kecil misalnya kayak rumah Honai tadi itu bisa juga disebut sebagai bangunan yang ikonik untuk bangunan publik kalau menurut saya ada baiknya dibikin ikonik karena dengan bangunan ini menjadi ikon dia bisa memperkuat citra dan identitas kota juga bisa menumbuhkan kebanggaan warga juga sehingga bangunan itu ya ada ceritanya gitu nggak cuman bangunan aja ada salah satu contoh yang kurang bagus nih kalau menurut saya kalau di Jakarta itu ada stasiun Sudirman baru yang nyambung ke Bandara Soekarno-Hatta itu bangunannya cuman kotak aja nggak kelihatan bagus-bagusnya kayak kelihatan gudang malah nah itu sayang sekali karena dulu dari sisi perencanaan memang karena banyak birokrasi jadinya nggak terdesain dengan baik nah kita di Indonesia ini punya potensi yang cukup kaya yang bisa kita dali dari dari sisi lokalnya yang sebenarnya bisa kita angkat sebagai sebagai filosofi bangunan-bangunan yang baru mungkin kurang lebih itu dulu Bu Wiwi dari saya silakan bila mau dilanjutkan ke Mbak Livi ya terima kasih Mas Hanif ini tadi ano ya mungkin menambah wawasan juga bagi mahasiswa memang sebelum proses mendesain itu penelitian itu memang wajib ya jadi untuk melihat potensi yang ada di sana potensinya macam-macam dari kondisi sosial budaya kemudian mungkin yang berkaitan dengan alam dan lain sebagainya jadi memang mendesain itu bukan instan jadi memang proses-proses sebelum kita menghasilkan konsep itu sebenarnya itu inti dari proses desain tersebut jadi menarik tadi ya banyak ada dari tiga itu memang dengan pendekatan mungkin yang berbeda ada yang lebih mengedepankan potensi yang berkaitan dengan alam dan juga ada yang berkaitan dengan apa itu namanya budaya semuanya semuanya sudah sudah diwakili dari ketika desain tersebut untuk selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke Mbak Livi ya untuk Mbak Livi apa sudah siap Mbak ya sudah ya 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 gak apa-apa ini semoga lancar ya ini tidak ada gangguan lagi oke saya persilahkan Mbak Livi monggol terima kasih atas kesempatannya ini langsung saya share screen mungkin ya langsung saja terima kasih kesempatannya nama saya Livi Sumataristania dari ASTUDIO di sini mungkin dari penjelasan dari Pak Heru dan Mas Hanif tadi sudah jelas sekali ikonik arkitektur itu seperti apa kalau di sini saya ingin lebih pendekat lebih menjelaskan tentang pendekatan ikonik itu sendiri itu seperti apa tapi sebelumnya kita harus tahu bedanya pendekatan ikonik dan bangunan ikonik itu seperti apa nah kalau dari penjelasannya Pak Hanif tadi arsitektur Nusantara itu sangat berpotensi sekali menjadi sebuah bangunan ikonik karena dia akan menjadi sebuah lemak dari sebuah ciri khas dari kita sendiri dari Nusantara itu sendiri dan dia juga bisa menjadi apa ya mengenalkan ke dunia itu seperti apa jadi arsitektur Nusantara itu sangat berpotensi menjadi bangunan ikonik dan memang harus kita tetap kalau kita bicara tentang bangunan ikonik kita akan bicara tentang sebuah produk nah ini tadi pendekatan ikonik ya itu sebuah proses proses merancang melalui tradisi seperti tadi arsitektur Nusantara itu kan arsitektur Nusantara yang tujuannya adalah menjadi sebuah ikon itu melalui pendekatan-pendekatan dari pendekatan tipologis dari arsitektur Nusantara yang sendiri misalnya seperti rumah yang itu tadi kan berarti dari pendekatan-pendekatan dari dari kebudayaan mereka sendiri yang tentunya nggak cuman ada pendekatan ikonik di situ tapi juga ada pendekatan misalnya pendekatan pragmatis trial and error seperti apa arsitektur Nusantara itu sendiri yang berhubungan dengan cuaca iklim dan sebagainya nah itu perbedaannya di pendekatan ikonik jadi pendekatan ikonik di sini adalah sebuah proses ada lagi yang namanya bangunan ikonik bangunan ikonik di sini itu lebih ke sebuah produk hasil desain arsitektural yang menjadi penanda atau ciri khas suatu tempat atau daerah karena tampilannya apakah bangunan ikonik bisa didapat dari pendekatan ikonik ya tentu saja bisa karena itu salah satu proses desain tapi mungkin saya jelaskan sedikit sejarahnya sedikit aja sih tapi soalnya sejarah kalau kita bicara tentang bangunan ikonik pasti berbicara tentang pembacaan tanda dan sebagainya nanti pasti kaitannya sejarah dari modern sampai postmodern itu bakal panjang tapi di sini cuma saya singgung sedikit jadi kalau zaman dulu bangunan ikonik itu memang betul kata tadi yang disampaikan Pak Heru kebanyakan memang bangunan ikonik itu adalah bangunan ibadah karena zaman dulu ideologi itu kan menjadi alat kekuasaan dibandingkan dengan sekarang tapi semakin ke sini ada pergeseran semakin ke sini bangunan ikonik itu semakin dibutuhkan sebagai produk kapitalis atau maksudnya mendukung secara ekonomi jadi bangunan ikonik sekarang tidak hanya bisa diwujudkan dalam dalam bangunan yang berdasarkan ideologi tapi juga semua bangunan itu bisa menjadi sebuah ikon dari lingkungannya gitu nah apa yang menjadi siarat disebut bangunan ikonik tentu yang pertama lokasi atau tempatnya jadi semakin strategis dia akan semakin mudah menjadi sebuah bangunan yang ikonik bagi lingkungannya yang kedua bentuk bangunannya bentuk bangunannya atraktif sudah pasti dia juga menjadi ikon bagi lingkungannya dan yang ketiga adalah proporsinya semakin besar dia akan semakin mudah untuk dikenali nah ini salah satu dari teoretikus yang saya ambil pendekatannya yaitu dari dari teorinya dari teorinya broadband yaitu ada pendekatan pragmatik pendekatan ikonik pendekatan analogik dan kanonik sebenarnya ada banyak sekali dan itu gak harus yang kita sapele ke situ ya maksudnya gak harus satu produk arsitektur pendekatannya cuma satu tapi bisa saja kita memakai beberapa pendekatan untuk menghasilkan sebuah bangunan ikonik ini langsung ke salah satu contohnya proyek yang sempat dikerjakan ini adalah sayembara internasional tahun lalu masuk Sarjah di Uni Amirat Arab sudah pasti di sini owner menginginkan sebuah bangunan yang ikonik yang menjadi landmark bagi lingkungan sekitarnya dan tujuannya memang karena dia bangunan publik dan dia juga ingin menjadi landmark bagi lingkungan yaitu khususnya di kota Sarjah ini nah yang di sini saya anggap analisa site analisa program mungkin di sini saya skip karena di sini saya lebih ke pendekatan bentuk itu tadi jadi pendekatan ikonik juga pasti dipakai di dalam menentukan program ruang dasarkan kebutuhan dan analisa aktivitas pengguna jadi orang itu pasti sudah tahu kalau ruangan yang isinya barang-barang yang dipajang atau galeri ini pasti sudah pasti sebuah galeri sudah pasti sebuah museum itu itu juga sebuah pendekatan ikonik karena itu sudah sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi masyarakat sudah paham jadi itu sebenarnya juga ikon dari sebuah museum itu apa ya sebuah galeri lalu kalau dari segi bentuk sendiri konsep analogi itu diterapkan pada bentuk bangunan museum kaligrafi dengan selubuh yang di pendekatan di program ruangnya jadi pendekatan analogi yang saya pakai itu juga tidak hanya berdasarkan bentuk saja tapi di pola ruang itu sendiri juga disini ada konsep multi-sensory museum experience konsep jadi menggunakan lima indera nah disini analoginya adalah perjalanan ruang jadi misalnya di lantai satu ini perjalanan ruangnya akan lebih ke visual lalu di lantai dua perjalanannya audiovisual dan selanjutnya nah itu juga termasuk sebuah analogi dari pengalaman ruang itu tadi nah kalau kita bicara bentuk setelah kita melalui analisa-analisa program aktivitas dan kebutuhan kita pasti sudah menemukan sebuah luasan dan disini kita bisa jalan ke bentukan masa yang pertama kalau dari museum ini setelah masa atau masa bangunan sudah ketemu luasannya sudah ketemu besarannya sudah ketemu baru kita bisa masukkan ke konsep-konsep lainnya misalnya ini dinaikkan untuk menimbulkan sebuah untuk menimbulkan sebuah memperkuat sisi monumental itu tadi karena tujuan kita adalah bangunan ikonik naikkan jadi di bawahnya itu entrance-nya agak meruang jadi kesan monumentalnya saat orang di bawahnya itu lebih terasa ini entrance untuk ke basement nah bagian belakangnya ini karena kita konsepnya ada pengalaman ruang yang saya sebutkan tadi jadi di akhir pengalaman ruang orang itu akan berada di suatu tempat yang luas yang lost tidak ada tidak ada dari multisensori tadi jadi itu merupakan perjalanan akhir jadi pengaruhnya ke bentuk apa nah disini dibentuk bangunan ini yang bagian belakang dan bagian rooftopnya itu dibuat menjadi ruangan terbuka atau rooftop dan bisa dimanfaatkan sebagai sebagai sebuah sebagai sebuah auditorium dan bisa dimanfaatkan untuk misalnya galeri yang sifatnya kontemporer ini yang saya maksud direct analogi jadi perbedaannya apa direct analogi disini adalah pemakna secara langsung jadi karena disini museum kaligrafi pendekatan saya adalah menerapkan kaligrafi itu sendiri sebagai sebuah bentuk bangunan yang disini saya menggunakan menjadi selubungnya untuk sisi kanan kirinya disini pendekatan analog direct analoginya itu sebagai pemaknaan dari seni itu antara dua benda dan secara langsung dan setara nah ini hasil akhirnya adalah seperti ini ini proses desainnya bagaimana bentuk kaligrafi itu bentuk kaligrafi itu tercipta jadi saya ambil ini benar-benar literally nama museumnya jadi Barjilu Museum for Modern Arab Art lalu saya bahasa Arabnya lalu saya transformasi ke dalam bentuk kaligrafi dan lebih dinamis lalu menjadi sebuah fasad ini perjalanan ruangnya kalau dilihat dari interiornya jadi orang masuk itu akan merasakan sisi monumentalnya sisi monumental kan berarti dia menunjang dari sifat ikonik itu sendiri di bagian kedua ini ada interior ruang utamanya jadi disini orang masuk itu ada galeri yang isinya kesenian yang apa sculpture yang menjadi titik titik poin gitu lalu naik ke atas naik ke atas ada ruang galeri sampai sampai ke lantai 6 ini tetap galeri cuman bedanya ada di sensorik itu tadi jadi ada beberapa karya seni yang dia bisa didengar bisa dilihat bisa dirabah seperti itu lalu yang paling atas bagian rooftop bagian rooftop ini untuk sifatnya lebih kontemporer nah selanjutnya ada lagi analogi simbolik ini saya terapkan ke proyek ini sedang progres terbangun ada di jombang masjid kutab al-fatih nah memang memang sebuah bangunan publik itu akan lebih mudah dijadikan sebuah ikon gitu apalagi ini bangunan ibadah ya sudah pasti masyarakat juga ingin kawasannya itu ada sebuah landmark di daerah tersebut penekatan ikoniknya seperti apa di sini misalnya kita lihat ruangan-ruangan yang berjajar seperti ini pasti kita sudah bisa membayangkan sebuah itu ruang kelas atau sebuah ruang yang punya modul yang sama gitu itu juga sebuah pendekatan ikonik karena sudah menjadi ciri khas dari suatu desain lalu misalnya pendekatan ikonik lagi misalnya ini masjid utaranya mengarah ke sana berarti baratnya ke arah jalan nah kenapa kok masjid ini diletakkan di area barat karena sudah menjadi tipikal masyarakat bahwa kita kalau beribadah jangan sampai ada yang menghalangi di bagian depan nah itu juga termasuk pendekatan ikonik dari segi kebiasaan nah tipologi masing-masing bangunan ini itu juga dipengaruhi oleh pendekatan ikonik tadi lalu masuk ke transformasi bentuk disini saya fokuskan ke bangunan utamanya bangunan utama masjid survei survei lahan ini saya melihat lahannya itu memanjang ke belakang dan cukup cukup ini cukup mengorong gitu kan tapi klien menginginkan masjid itu berada di depan otomatis dia akan memblokking fungsi-fungsi yang di belakangnya gitu jadi setelah ada setelah dilakukan analisa program ruang dan sebagainya didapatkan bentukan yang benar-benar memblokking bagian jalan di depan ini dan disitu waktu owner juga owner sudah dari awal ingin bangunan yang menjadi ikon dari kawasan tersebut lalu saya kepikir jadi sebenarnya proses desain itu kadang-kadang langsung apa ya langsung masuk gitu kalau kita semakin terbiasa itu pasti penyelesaian masalah itu pasti akan lebih cepat dilakukan gitu jadi setelah ketemu bentuknya seperti ini otomatis kita harus membuat jalan di bawahnya nah dari bentuk seperti ini saya tuh bisa membayangin ini kalau misalnya ada minaret di ujung ini bakal mirip sama bentukan lafaz Allah gitu jadi waktu itu saya ajukan Pak gimana kalau pakai sebuah simbol pakai lafaz Allah oh ya mbak silahkan gitu kembali ke prosesnya jadi setelah ada penyesuaian akses atau sirkulasi untuk menuju ke fungsi belakangnya disini ada metafora dari sebuah vertikalitas kalau kita bicara tentang bangunan ibadah kan kita pasti bicara tentang hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan jadi disini penguatan sisi vertikalnya juga bisa dari bentuk jadi disini penguatan sisi vertikalnya dipakai di sisi sebelah selatan nah ini ini juga merupakan pendekatan ikonik karena kalau kita bicara masjid otomatis orang itu akan berpikir tentang adanya minaret walaupun minaret kalau di era modern ini sudah tidak terlalu berfungsi sebagai kalau zaman dulu kan minaret dipakai untuk mu'azin untuk naik ke atas dan mengumandangkan azan dari atas tapi kalau sekarang kan sudah ada teknologi ya jadi minaret ini sebenarnya sebagai ikon aja ikon dari bangunan ibadah bangunan kebiasaan kebiasaan masyarakat dan disini kebetulan minaret ini saya manfaatkan sebagai simbol dari alif dari lafaz Allah itu tadi jadi kalau disini sudah kelihatan nah kenapa kok disini saya katakan analogi simbolik dari judulnya tadi analogik simbolik karena sebenarnya kalau dari museum arab tadi kan kita menyamakan dua benda yang setara dan sama jadi museum kaligrafi saya analogikan dengan bentuk kaligrafi nah tapi karena disini masjid kita mau menganalogikan sebagai wadah kita bertemu Allah kan juga gak mungkin kita memberikan bentuk Allah dari disini kan nah sedangkan Allah sendiri tidak berwujud gitu jadi disini saya simbolkan ke lafaz Allah karena di bahasa Arab di tulisan Arab kebetulan tulisannya Arab simbol Allah kan itu sudah mewakili sebagai keperwujudan dari Allah itu sebagai simbol aja gitu jadi disini ada analogik simbolik pendekatan analogik simbolik lalu ini lebih ke pendekatan pendekatan ikonik dari sisi cuaca dan sebagainya jadi hasil akhirnya kira-kira seperti ini ini bagian depan dan bagian dalamnya tetap ada metafora vertikalitas seperti itu dan ada permainan cahaya karena kalau di Al-Quran kan kita sudah sering mengenal An-Nur An-Nur itu bisa jadi simbol dari Allah gitu kan sebuah cahaya jadi disini juga ada permainan cahaya yang disitu menganalogikan dari keberadaan Allah itu sendiri ini progresnya sekarang jadi jangan khawatir bangunan ikonik itu cuma sekedar akan menjadi sebuah konsep aja gitu kalau misalnya kita bisa menjelaskan apa ya secara istilahnya kita bisa menjelaskan tujuan kita bikin bangunan ikonik itu sebenarnya seperti ini ke klien itu pasti beliau juga paham dan akhirnya sama-sama mendapatkan tujuan dari bangunan ikonik itu sendiri menjadi landmark itu sendiri nah lalu ada lagi penangkatan ikonik tapi lebih ke metafora perbedaannya disini ini projek yang di Taskiah kampus 2 lokasinya di Malang ini program ruangnya lantai 1 2 3 dan 4 dan ini juga bangunan ibadah bangunan masjid lagi transformasi bentuk masjid tetap disini saya pakai ada hubungan vertikalitas dengan Tuhan tetapi saya ambil dari metafora bentuk spiral vertikal jadi kan gak ada hubungannya ya masjid sama bentuk spiral vertikal tapi disitu saya maknai bentukan spiral vertikal disini itu berarti sebuah harapan nah di masjid ini juga saya maknai masjid itu sebagai sebuah harapan harapan manusia untuk semakin dekat ke Tuhannya jadi ada pemaknaan dari dua hal yang berbeda yang menjadi metafora jadi disitu pendekatan metafora yang dipakai lebih ke pemaknaan lebih ke pemaknaan dari dua hal yang berbeda itu tadi jadi yaitu harapan itu tadi ini proses proses bentuknya jadi untuk mencapai bentuk spiral itu pasti butuh sesuatu yang lebih dinamis nah lalu ini bagian bawahnya saya kerucutkan karena harapan itu pasti dari suatu yang kecil menjadi suatu yang besar lalu ada perjalanan nah ini sisi spiral itu tadi dan disini dibentukkan dalam sebuah rem jadi rem pengunjung bisa menggunakan rem ini sampai ke atas dan itu menjadi sebuah bentuk dari fasad masjid itu sendiri nah ini ini penyesuaian fungsi aja dan penyesuaian ke tambahan-tambahan fungsi misalnya yang di atas ini ada ruang untuk ruang untuk takmir dan sebagainya jadi disini juga kita memakai simbol-simbol juga memakai pendekatan ikonik dari simbol-simbol kaligrafi ini untuk menandakan bahwa itu bangunan Islam gitu nah ini pendekatan konsep metaforan juga diterapkan di permainan ruang jadi metaforan kan gak cuman metafora secara tangible tapi juga intangible gitu yang tidak terlihat misalnya kalau kita masuk ke sebuah ruangan dan dia terasa banyak unsur vertikal dan unsur megah itu pasti kita akan merasa chill gitu lalu ada simbol-simbol Arapes simbol Arapes itu ini simbol Arapes itu yang ada di bagian GRC-nya ini jadi sebenarnya simbol Arapes itu sejarahnya dia diciptakan dari garis-garis yang terhubung secara tidak tidak terbatas nah ketidak terbatasan ini adalah metafora dari Allah itu sendiri jadi simbol-simbol Arapes di dalam Islam ini sebenarnya juga metafora dari keagungan Tuhan dari keabadian Tuhan itu sendiri garis yang tidak terputus tadi ini progresnya masih lantai 1-2 ini remnya perjalanan spiritual dan apa bentukan dari bentukan dari harapan itu sendiri mungkin yang bisa saya sampaikan dari beberapa contoh seperti itu saya kembalikan lagi ke host-nya terima kasih Mbak Libri ya itu tadi beberapa projek yang disampaikan dari A-Studio luar biasa ya jadi memang konsep itu memang menjadi inti dari desain dengan apa itu kita mengoptimalkan aspek-aspek yang tidak hanya tangible tapi intangible juga kita akan memasuki sesi terakhir ya tanya jawab jadi mahasiswa bisa bisa chat untuk mengajukan pertanyaan ke ketiga narasumber nah disini ada 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 satu yang sudah bertanya untuk ketiga narasumber ini dari M Farid nah disini dia menanyakan apakah untuk merancang bangunan ikonik harus pakai pendekatan analogi mungkin ini dijawab dulu Monggo dari mungkin dari Pak Heru dulu kemudian dilanjut Mas Hanif kemudian Mbak Libri baik terima kasih dari Farid tadi apakah saat merancang bangunan ikonik harus menggunakan pendekatan analogi saya saya melihat anda menggunakan kata harus ini juga menakutkan sekali ini karena di desain itu pendidikan desain ketika berbicara dengan kata-kata harus itu sangat menakutkan sekali jawabannya jawabannya enggak ya jangan enggak harus menggunakan analogi metafora ya kalau di di bukunya dua itu kan ada dia membagi analogi metafora kemudian yang Antoniades itu dia hanya menyebutkan metafora tapi dikategorikan tangible intangible ya seperti itu ada pendekatan-pendekatan lain yang mungkin bisa pakai enggak masalah karena itu sebuah proses ya sedangkan ikonik sendiri adalah usaha untuk untuk membuat sebuah karya itu menjadi icon menjadi sifatnya jadi ikonik gitu ya kata pendanya karena itu jadi menurut saya sih enggak enggak harus kalau mau eksplorasi itu ya Anda bisa membaca beberapa suatu karena ini dua konteks yang berbeda jadi kalau pendekatan itu adalah nanti caranya itu kalau bicara ikonik dan ikon itu kan berbicara hasilnya saya kira itu Bu Terima kasih Pak Erum mungkin langsung selanjut Mas Hanif Ya kalau menurut saya inspirasi itu bisa datang dari manapun enggak harus dari analogi kalau bangunan dengan skala besar otomatis jadi ikonik juga biasanya misalnya gereja Sagrada Familia di Spanyol itu karena skalanya sangat besar ya otomatis dia jadi sangat ikonik di kota itu saya rasa itu sih mungkin Mbak Livi langsung bisa menjawab juga Mbak Livi suaranya di mute oh iya mohon maaf jadi saya sepakat sama yang disampaikan oleh Pak Heru dan Mas Hanif jadi sebagai untuk mencapai sebuah bangunan yang ikonik itu tidak harus dari pendekatan metafora atau analogi tadi karena dari beberapa teoretik itu ada banyak skala pendekatan desain karena teknik kreatif itu kan dinamis dan dia bukan proses yang linear tapi untuk bangunan ikonik sendiri tadi kan syaratnya ada lokasi bentuk dan proporsi jadi seperti yang disampaikan Mas Hanif kalau dia proporsinya sudah otomatis besar dari bangunan sekitar itu juga bisa jadi tidak harus dari pendekatan bentuk secara metafora atau analogi kebetulan saja tadi proyeknya yang saya kerjakan memang pendekatannya di analogi dan metafora begitu terima kasih Mbak Livi ini masih ada pertanyaan lagi dari Muhammad Audi Koirun disini pertanyaannya ini untuk Mas Hanif sama Mbak Livi ya jadi pertanyaannya apakah kalau semua bangunan ikonik itu memiliki kesan ikonik terus kesan ikonik justru jadi hilang misalkan kalau dulu masjid pakai kubah maka masjid yang agak pakai enggak pakai kubah jadi ikonik tapi kalau semua masjid enggak pakai kubah berarti hilang dong ikoniknya seperti itu jadi sepertinya apa ya dengan memunculkan ikon baru itu akan menghilangkan ikon yang sudah lama intinya seperti itu contohnya dia menggambarkan dengan pemakaian kubah di masjid ya mbak Livi mungkin mau menjawab dulu oh iya ini sebenarnya sudah dijawab sama jadi kita tidak menghilangkan kesan ikonik tapi kita menggantikan menjadi ikon yang lain jadi misalnya masjid kalau zaman dulu walaupun sampai sekarang juga kubah itu menjadi ikon ikon bangun masjid tapi tidak harus pendekatan desain yang sekarang masjid harus kubah seperti itu mungkin pemikirannya aja yang perlu disesuaikan gitu karena yang namanya bangunan ikonik itu kan dia merepresentasikan kawasan sekitarnya dan kalau dari pendekatan pendekatan desain itu tidak harus masjid disimbolkan harus dengan kubah bisa jadi dengan simbol kaligrafi yang misalnya direct analogi tadi ya misalnya kita langsung kasih nama masjid ini kan orang juga waktu lewat oh ini masjid soalnya ada tulisannya masjid gitu ya jadi aneh ya memang memang mungkin mindset kita mikirnya kalau masjid itu pasti ada kubah padahal sebenarnya kubah itu juga bukan budaya budaya islam juga kan kalau kita meruntut ke sejarah mungkin dilanjutkan ke mas Hanif kalau dalam sejarahnya kubah itu adalah jawaban struktur pada masanya karena bangunan ibadah itu membutuhkan tempat yang luas kemudian bebas kolom itu lebih bagus karena menjadi bebas halangan nah pada masanya kubah itu menjadi jawaban makanya kubah itu tidak hanya muncul di masjid tapi juga muncul di gereja misalnya Hagia Sophia Hagia Sophia itu gereja dulunya kan itu juga memiliki kubah yang sangat besar sebagai jawaban struktur pada masanya tapi kalau kita melihat kubah misalnya masjid terbesar itu tidak ada kubahnya sama sekali justru bentuknya kotak dan bangunan di sekeliling kubah itu juga bukan berupa kubah yang besar tapi cuma kubah-kubah kecil saja jadi itu kalau bicara tentang kubah tapi untuk masjid tidak harus berkubah bisa dengan bentuk yang lain terima kasih mas Anif jadi memang itu tadi kita perlu apa itu mindset kita perlu dirubah memang apa itu namanya masjid itu tidak identik dengan kubah itu merupakan pencapaian pencapaian struktur pada saat itu dimana memang kalau kita mau bangunan yang bebas kolom paling efektif memang pada saat itu menggunakan kubah sehingga karena trennya kubah pada saat itu menjadi struktur yang paling bisa memfasilitasi dengan ruangan yang luas akhirnya banyak sekali tempat peribadatan dan fasilitas umum mungkin yang menggunakan konsep-konsep kubah oke mungkin ini yang lanjutnya dari Farhan Adnan bagaimana kita mengkategorikan bangunan ini adalah bangunan ikonik saya ambil sampel yaitu gedung sate bagaimana gedung sate bisa mempresentasikan Jawa Barat bagaimana gedung sate bisa mempresentasikan Jawa Barat dari sisi apanya dan kenapa begitu ikoniknya satenya sedangkan di Bandung sate bukan makanan khas ada sate marangi itu berada di Cianjur jadi apakah gedung sate itu ikonik dan kenapa gedung sate itu menjadi ikon Jawa Barat oke itu pertanyaannya dari Farhan mungkin bisa bisa dijawab oleh ketiga narasumber monggo dimulai dari Pak Heru mungkin Pak Heru belumnya ya ya baik terima kasih saya saya ingin senyum tapi takut dosa kalau dengerin saat ini tadi loh saya inget-inget kan tempat tinggal saya sate itu saya enggak enggak persis ya apakah apakah sate yang gedung saya maksud Farhan itu dalam konteks ini apakah makanan sate itu atau bukan saya enggak 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 terlalu paham kan bisa jadi apa posisi tusuk sate itu juga ada ya bentuknya sate juga ada itu mungkin ya dalam konteks ini saya belum belum paham itu tapi yang jelas bahwa gini loh seperti yang berikan tadi proses ikonik Anda Anda pahami ada ada mekanisme yang paling populer yang paling populer itu paling paling mudah dicerna di di masyarakat istilahnya kita enggak enggak usah masuk di akademis tapi masyarakat itu cara berpikirnya ketika ketika bangunan itu pasti karena mempengaruhi banyak orang mempengaruhi persepsi orang mempengaruhi jaman nah gedung sate itu kan ya sudah memenuhi itu tadi makanya jadi kalau Anda pakai parameter itu tadi ya ya sudah masuk sebenarnya saya lepas jadi apakah sate beneran itu tadi apa gimana saya enggak enggak terlalu paham mungkin mas Hanif atau Mbak Bali itu yang lebih paham mohon enggak silakan mohon enggak mas Hanif kalau gedung sate saya pernah baca literaturnya jadi kenapa dia disebut gedung sate karena diatasnya kan ada pentol-pentol ada berapa itu lima apa lebih saya lupa kan itu mensimbolkan pendapatan VOC dalam pada masa itu mendapatkan berapa juta golden gitu yang saya baca sih cuman oleh masyarakat sekitar karena di penanggal petirnya itu kelihatan kayak sate akhirnya disebut gedung sate di Bandung juga ada gedung ini rumah gurita kalau enggak salah itu karena memang benar-benar ada gurita yang ada di atas rumah beca gurita itu ya 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 karena gedung sate berarti kan interpretasi itu tadi ya interpretasi masyarakat ya Mas Hanif ya berarti iya nah yang menarik gini kalau gedung sate itu kan masyarakat meninterpretasikan sendiri gitu sehingga disebut gedung sate tapi kalau kita misalnya ke Sydney Opera House itu di depan di depan Sydney Opera House itu ada kayak semacam monumen kecil gitu untuk menceritakan bangunan ini idenya dapat dari mana sih gitu nah di Indonesia kayaknya belum ada tuh cerita tentang konsep bangunan itu seperti apa tapi saya rasa medianya gak hanya berupa monumen bisa aja bisa kita bikin video misalnya menceritakan tentang bangunan kita itu ceritanya apa sih terus kita publish di Youtube sehingga banyak orang yang oh ini ceritanya kayak gitu biar persepsinya gak kemana-mana Mas Hanif ya jadi apa yang dimaksudkan oleh arsiteknya seperti ini nyampainya benar ke masyarakat jadi seperti itu oke kalau Mbak Livi kira-kira apa pendapatnya dari pertanyaan ini ya kalau bicara tentang gedung sate tadi memang yang disampaikan Mas Hanif tahu saya juga gedung sate itu disebut gedung sate karena di ujungnya itu ada hiasan yang menyerupai sate ada enam tusuk gitu nah itu kenapa masyarakat akhirnya menyebutnya gedung sate padahal awalnya nah ini kenapa dia menjadi ikon dari Jawa Barat karena awalnya dia menjadi pusat pemerintahan waktu Belanda masih di situ gitu jadi bangunan ikonik itu juga bisa terjadi karena kebiasaan masyarakat yang mengagumkan suatu tempat jadi salah satunya gedung sate ini punya sejarah dia menjadi pusat pemerintahan jadi pusat Jawa Barat dan walaupun akhirnya sekarang sudah bergeser fungsinya tapi tetap gedung sate itu bisa menjadi ikon dari Jawa Barat ya terima kasih Mbak Livi ini ada satu lagi saya bisa tambahin sedikit oh boleh 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 Pak Erumonggo ya itu tadi berarti literasi Farhan itu menurut saya keliru tadi prosesnya menurut saya itu kan teks yang dibaca oleh masyarakat seperti itu tadi persepsional jadi bukan secara secara internal perancangannya bukan karena sate sebenarnya bukan karena sate mengikonkan sate cuman karena itu persepsional ya teksnya seperti itu dia ya ya kalau kayak opera di Disney itu di Australia itu ya itu kalau disini ya mungkin itu akhirnya ya persepsional apa yang dia lihat apa yang dia ini kan persepsi nanti akhirnya jadi ya karena sate maksud saya enggak kalau di pertanyaannya itu kan dia menghubung dengan bukan jadi bukan karena itu ya karena saya kira itu lanjut aja ya Pak Erumonggo ini dia masih ngecat lagi saya mewakili orang awam Pak gitu oke untuk pertanyaan selanjutnya di era postmodern ini arsitek mulai berlomba-lomba untuk mencari nama atau menjadi terkenal maka hampir semua karya arsitektur yang mana kliennya membolehkan pasti dibuat ikonik apakah kalau begitu semua arsitektur di masa postmodern ini disebut ikonik kemudian adakah suatu kondisi ketika pendekatan ikonik ini justru menjadi kekurangan atau tidak menguntungkan mungkin dia mau apa ya menanyakan kira-kira kekurangan dari arsitektur ikonik itu apa sih Pak Erum mungkin gimana tadi pertanyaan apakah kalau begitu semua sektor di masa postmodern itu ikonik apakah suatu kondisi ketika pendekatan ikonik ini justru menjadi kekurang ini ada banyak pertanyaan sebenarnya kalau lihat literasinya disitu saya kembali ke kepaparan saya tadi apa saya tadi bahwa sesuatu intinya ikonik itu ikonik itu sebenarnya akan menggantikan istilah halus pada bagunya langmat itu istilah harus untuk famous terkenal itu ya terkenal jadi ikonik jadi bahasanya lebih aslinya memang kita lihat karya-karya postmodern yang sudah sudah dibukukan tentunya mereka mereka sudah lihat tadi yang sudah saya sebutkan bahwa itu sebuah publikasi yang tentu yang diambil yang ikon-ikon yang terkenal akhirnya yang Anda baca seperti itu sebenarnya banyak ranahnya kalau bangunan modern ini dalam secara teoretik kan cukup banyak yang ikonik karena untuk kategori ikonik itu nanti kembali yang saya berikan di awal itu harus paling tidak gamung umum rumusnya umum itu harus memenuhi tiga tadi kalau memenuhi tiga itu berarti umum ikonik banget itu ya apalagi sudah ada perubahan yang cukup signifikan dengan masalah kapitalisasi dan media di era 4.0 ini semua bisa jadi ikonik beneran bisa jadi ikonik karena karena kekuatan media kalau dulu ranahnya mungkin cukup tidak cukup banyak karena medianya terbatas media komunikasi melalui buku postulat itu dirupakan dokumen-dokumen sekarang sudah tersebar dalam beberapa detik dan dan apa ruang lingkupnya tidak tidak kayak dulu lagi peluang sekarang ini Anda membuat sesuatu yang ikonik jauh lebih 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 lebar jalannya menurut saya lebih lebar lebih lapang jadi saya kira itu jawaban saya Bu ini ada pertanyaan yang kedua Pak apakah ada suatu kondisi di mana pendekatan ikonik tidak menguntungkan ada suatu kondisi pendekatan ikonik justru tidak menguntungkan tidak menguntungkan nah ini kita lihat dari sisi siapa ya dari dari sisi apa karena tidak menguntungkan itu berarti kan merugikan sesuatu atau merugikan seseorang ya dalam konteks ini berarti kan harus dilihat secara spesifik kalau dari sisi perancangan kita salah satu saja dari sisi perancangan pendekatan ikonik menurut saya ya tidak ada ruginya sih tidak ada tidak ada ruginya atau tidak menguntungkan disitu literasinya tidak menguntungkan atau menjadi kekurangan justru menjadi kekurangan karena konsep ikonik konsep jadi seseorang itu semangatnya pada batas tertentu setelah sign muncul kemudian simbol muncul jadi ikon jadi identitas akhirnya nah itu adalah bagian dari proses ini jadi konteks kekurangan dan tidak menguntungkan sebenarnya tidak tidak apa sih kalau dibahas itu karena itu bagian proses yang dijalan yang kayaknya harus jalan seperti itu antara sign simbol jadi ikon kemudian jadi identitas dari sebuah itu ujung-ujungnya jadi identitas nah aseks aseks tradisional sudah pada tahap jadi identitas kita itu tinggal kita mau menggunakan istilahnya bisa jadi template memudahkan kita sebenarnya itu kita sangat bersyukur harusnya dengan saya kira itu Bu terima kasih mungkin lanjut ke Mas Hanif bisa menanggap kalau menurut saya yang berkaitan dengan apakah ikonik itu justru menjadi kekurangan itu ada hubungannya dengan peran perencana kota jadi kalau misalnya dalam contoh kasusnya apa ya Evil Tower misalnya di Paris itu secara regulasi sekian radius kilometer dari bangunan itu tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dari itu sehingga dia menjadi satu-satunya bangunan yang ikonik disitu kalau tidak ada regulasi seperti itu akhirnya menjadi sangat sporadis bangunan menjadi muncul sana-sini dan itu malah merugikan dari sisi visual kota terus yang kedua tadi menanggapi Pak Heru yang mengenai era 4.0 itu memang fenomenanya sekarang siapapun bisa menjadi ikon sih memang ada salah satu contoh saya tinggal di Bintaro di Bintaro ini ada satu cafe dia itu tidak masang papan nama kalau itu cafe tapi dia mainnya di sosmed aja dan itu rame banget cafe-nya dia itu bisa bisa stand up tanpa harus stand up secara visual tapi stand up nya itu secara virtual gitu nah ini ini mungkin yang jadi agak membingungkan dalam dalam dunia arsitektur ternyata menjadi stand up itu gak harus secara visual tapi secara virtual juga bisa ternyata itu yang bisa saya tambahkan ya menarik ya mas Hanif jadi luar biasa ya perubahan pada era 4.0 ini memang merubah paradigma orang untuk apa ya merubah mindset mereka juga bahwa segala sesuatu kalau sekarang itu kita mau eksis saja apa itu HP itu sudah sudah sangat memfasilitasi mau pakai Instagram mau pakai apa TikTok segalanya itu sudah 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 difasilitasi jadi kalau dikatakan dengan arsitektur kalau dengan industri 4.0 ya kalau kita mau menjadi icon ya kita bisa memanfaatkan fasilitas tersebut seperti itu mungkin terus kemudian Mbak Livi monggo tanggapannya untuk pertanyaannya ini untuk pendekatan ekonik sendiri sebenarnya tujuan pergeseran dari modern ke postmodern kenapa kok akhirnya muncul sebuah gerakan postmodern karena disitu ada keinginan untuk berkomunikasi dengan masyarakat kalau di era modern misalnya dia era industrial dia cuma bicara tentang pem full function gitu kan tentang kalau bangunan bisa berkomunikasi dengan masyarakat nah akhirnya muncul gerakan postmodernisme salah satunya dengan pendekatan ekonik itu cuma salah satu aja jadi apa yang bisa dikatakan bangunan ikonik itu gagal atau tidak ya kalau dia tidak bisa berkomunikasi dengan masyarakat kalau persepsi seorang arsitek dengan masyarakat berbeda itu bisa jadi dikatakan gagal tapi apakah dia gagal sebagai bangunan ikonik belum tentu walaupun dia persepsi di masyarakat berbeda tapi dia tetap menjadi lemak dari kawasan tersebut berarti dia tetap berhasil jadi sebuah ikonik gitu dan kalau cafe yang di Bintaro yang Mas Hanif sampaikan tadi sebenarnya dia sudah menjadi ikon dari kawasan Bintaro maksudnya cafe yang ikonik karena dia pendekatannya mungkin bukan tentang bentuk yang besar atau lokasi yang strategis dan sebagainya tapi dia pendekatannya kan tentang dengan konsep yang unik konsep cafe yang terbuka konsep cafe yang belum ada di cafe-cafe yang lainnya jadi pendekatan-pendekatan itu ada banyak sebenarnya pendekatan desain untuk mencapai bangunan yang ikonik ya terima kasih Mbak Livi ini kayaknya pertanyaan terakhir ya ini dari Mas Coy ya dari Mas Coy ini dia mempertanyakan ikonik itu efektif mbak kalau berkaitan dengan arsitektur pertahanan dalam arti arsitektur yang terkait dengan kemiliteran ya jadi fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pertahanan negara ya Pak Heru mau kok ya dari tanya karena yang ada sektor pertahanan cuma UPN yang ada sektor pertahanannya dan kebetulan kebetulan yang yang mengawai ya sekali lagi unik ini pertanyaannya apakah dalam konteks arsitektur arsitektur ikonik itu sebenarnya ada 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 fungsinya kalau untuk saya ini ya ini saya berusaha untuk menghubung-hubungkan ya dalam konteks literasinya saya berusaha untuk mengapresiasi apakah itu ada secara etimologis dia dihubungnya masuk karena gini dihubungkan itu masuk akal apa enggak gitu loh kalau dihubungkan itu masuk akal ya berarti memang memang itu ada sebuah konteks yang perlu diperhitungkan contohnya gini kalau saya melihat ini contoh sederhana ya untuk saya melihat saya kita melihat ada hundukan tanah yang 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 seperti lempung itu yang tidak ada ini apa tidak yang seperti rumahnya apa ya rumahnya rayap apa rumahnya rumahnya semut nah itu Anda mau mendekati apa enggak logikanya logikanya kalau kita tahu bahwa itu sebuah ikonnya dalam sepsi kita ya sudah 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 ada kosa kosa rupanya di persepsi kita bahwa itu ada rumahnya semut atau rumahnya ular atau rumahnya kita jadi jadi lebih waspada atau menjaga rak atau justru kita akan merusak dan lain-lainnya nah dari kondisi ini berarti menimbulkan persepsi yang mempengaruhi tindakan ya mempengaruhi tindakan kita bahwa kita ya kita mau mau ekspansif apa enggak kesatunya kalau teori ini teori persepsi ini kita bawa ke ranah arsitektur pertahanan bahwa seseorang dalam konteks pertahanan berarti kan ada 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 pertahanan ada 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 yang mempertahankan ada yang apa hanya apa menjajah apa ya menjajah ada yang ada yang mempertahankan gitu dalam konteks ini berarti ada ikon-ikon itu akan memberikan memberikan kode atau memberikan warning terhadap kita bahwa apa yang harus kita tindakan apa yang harus kita lakukan di sana ketika melihat sekumpulan di di Papua mungkin banyak suku ya banyak suku mereka di sana masih masih sedikit hobi untuk untuk apa namanya itu apa namanya berperang atau atau olahraga berperang saya anggap kita anggap olahraga saja berperang itu mereka pasti punya punya kode-kode visual dari arsitektur yang membuat bahwa itu konsep regionalitas mereka itu terjaga kalau ini bisa dimaknai bahwa salah satu suku harus masuk ke sana dan kalau masuk ke sana pasti terjadi perang ditanyain dan lain-lainnya dicek suhu dan lain-lainnya berarti konsep pertahanan menurut saya sektor pertahanan menjadi sebuah konsep yang harus diperhitungkan dan itu nyata konteksnya ada menurut saya jadi ada konteks yang masuk yang bisa kita apa konteks yang masalah arsitektur ini masalah ikonik ini saya kira jawaban saya ringkasnya seperti itu Bu Wewe panjangnya saya tidak bisa ungkap di sini dilanjutkan bisa mengisi mata kuliah saya Pak Arsitektur Pertahanan oke untuk selanjutnya Mbak Livi nah ini masternya ada di sini Bu Wewe Arsitektur Pertahanan kok makanya ke saya iya nanti waktu kuliah Pak kalau ini kan sesinya webinar mungkin ada sumber yang lebih itu monggo Mbak Livi kalau bicara tentang arsitektur Pertahanan sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heru dengan analogi rumah semut sebenarnya kita tidak harus melihat sebuah bangunan ikonik itu bangunan yang harus megah mewah tapi kalau misalnya kita bisa mencerna dari makna bangunan itu ya itu sudah menjadi ikon dari bangunan tersebut maksudnya gini arsitektur pertahanan berarti dia kan tidak boleh menonjol tidak boleh terlalu terlihat oleh musuh misalnya ya itu sudah menjadi ikon dari arsitektur pertahanan itu sendiri jadi ya karena arsitektur ikonik ini tetap kembali ke fungsi dan secara kasarnya tujuan dari owner gitu kalau misalnya tujuan dari ownernya itu ingin bangunan ikonik itu bisa menjual bisa menjadi sebuah produk kapitalis yang menunjang perekonomian berarti kita harus bikin bangunan ikonik yang mewah megah bisa mengundang masyarakat secara ekonomi nah kalau disini arsitektur pertahanan ya otomatis kita menyesuaikan fungsinya jadi arsitektur pertahanan itu ikon bangunannya seperti apa ya tidak menonjol itu tadi cara rasanya mungkin seperti itu ya jadi mungkin pendekat ikonik itu bukan berarti sesuatu yang yang apa itu bermegah-megahan yang yang desainnya luar biasa tapi sesuatu yang sederhana itu juga bisa menjadi ikon terkantung dia fungsinya apa sih seperti itu ya Mbak Livi ya mungkin selanjutnya Mas Hanif bisa menambahkan ini pertanyaan terakhir ya saya bukan ahli pertahanan tapi kalau saya lihat mungkin tergantung fungsinya kali ya kalau misalnya bangunan pertahanan itu fungsinya untuk kewibawaan misalnya kayak Mabes TNI Cilangkap dia dibikin besar, monumental dan sentris gitu tapi kalau fungsinya untuk peluncuran rudal gitu mungkin malah justru di kasih kamuflase segala macam biar gak ketahuan kalau situ ada fasilitas militer itu sih mungkin kalau menurut saya ya terima kasih Mas Hanif oke jadi Alhamdulillah ya hari ini acara webinar series ini sudah terlaksana sebelum saya akhiri mungkin disini saya mengingatkan ke peserta bisa mengisi polling bisa mengisi polling yang yang apa itu terlihat di layar kaca kemudian disini saya juga akan mengingatkan kembali ke peserta untuk mengikuti kuliah tamu series yang kedua ya jadi disini temannya itu isu desain research dan desain metode disini pembicaranya ada full studio kemudian disini ada Bu Adiba Nurul Yunisa STBBE MSJ dari dosen dosen arsitektur UPN Veteran Jatim yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober jadi kalau hari ini yang sudah sudah daftar kemudian sudah membayar untuk sesi series yang kedua ini berarti sudah sudah gratis ya karena kemarin beli beli satu gratis dua seperti itu untuk selanjutnya sebelum saya tutup mungkin kita bisa foto bersama kameranya bisa di-onkan sebentar sudah yang mulai ya satu dua oh belum belum maaf ini co-hostnya masih satu dua tiga oke terima kasih saya ucapkan kepada ketiga narasumber Pak Heru Subiantoro STMT kemudian Mas Haris Juicaksono kemudian Mbak Livi Sukma atas mau meluangkan waktu untuk mengisi webinar kita harapan saya jangan kapok-kapok lagi nanti kalau semua diminta untuk mengisi materi saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menghadiri webinar kali ini dan sekali lagi saya ingatkan tanggal 16 Oktober kita ada webinar seri 2 saya akhiri atas nama host dan panitia di sini meminta maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya ya terima kasih terima kasih Pak terima kasih Bu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih